Pendekatan atau dalam pandangan sudut pandang Islam Bagaimana hukumnya Oral Sek Atau dalam bahasa Arab kita sebut dengan Al-Jima' Al-Famawi Al-Jins Al-Famawi Atau Al-Jins Asyafawi Jadi ini adalah aktivitas seksual Tapi dengan mungkin dengan menjilat Alat kemaluan perempuan Atau menjilat alat kemaluan laki-laki Atau mengulung Atau Menikmati Alat kelamin tersebut dengan tujuan Mencari kenikmatan dan kepuasan Dalam fantasi seksual Kemudian bagaimana hukumnya Perilaku yang sedemikian Dalam pendekatan fikir Islam Disitu Kalau kita mengacu kepada empat madhab Kita masuk pendapatnya pada Pendapat salah satu pendapat Yang ada dalam Aliran syafi'iyah Diperbolehkan bagi seorang suami Bisa dicek dalam kitab Fatul Muhin Boleh bagi suami menikmati Semua jenis aktivitas seksual Dari sang istri Al-Qadi Ibn Nufli mengatakan Boleh mencium alat kemaluan istri sebelum bersetubuh Jadi ternyata Kemudian bagaimana dengan aliran fikir yang lain Atau fikir Hanafi'i misalnya Ternyata ulama-ulama yang ada dalam beberapa keterangan fikir Islam ini Itu memperbolehkan Melakukan praktek oral sek Mengikuti madhab Hanafi'ah Karena yang dijadikan rujukan oleh sebagian para ulama Ketika Abu Yusuf Abu Yusuf ini adalah muridnya Imam Abu Hanifah bertanya Tentang seorang lelaki-laki Yang memegang alat kemaluan perempuannya Perempuannya disini maksudnya istrinya Kemudian Ia tujuannya apa? Agar bangkit gejolak seksualnya Sehingga semakin ada pergerakan Pergerakan disini ada semacam gelora Menambah libidonya Sehingga semangat dalam hubungan saya Bagaimana menurut anda? Kemudian dia jawab katanya Imam Abu Hanifah Tidak, tidak apa-apa Justru saya berharap pahalanya itu besar Dari sini kalau kita cek Ternyata madhab Hanafi'ah itu Juga termasuk yang memperbolehkan praktek oral sek Sebagaimana yang dikutip dari pendapatnya para ulama Imam Hanbali pun ternyata Juga memperbolehkan mencium alat kemaluan Fahina Bagaimana kalau perempuannya? Ya sama saja Apa bedanya perempuan dengan yang laki-laki? Cuma kemudian kalau ternyata Pada alat kemaluan itu ada najisnya Nah ini permasalahan baru Kita berbicara hukumnya mengoral Kemudian ada najisnya Maka nanti beda Seperti itu Karena kita berbicara hukum aslinya orang sek itu bagaimana? Boleh-boleh saja Sehingga kalau misalnya ada yang mengharamkan Maka butuh Harus adanya dalil yang jelas Karena dalam ayat Al-Quran kan sudah jelas Saya kira sudah jelas Bahwasannya hukumnya oral sek Baik itu dilakukan oleh suami Atau dilakukan oleh istri Itu hukumnya boleh Apalagi kalau tujuannya itu Misalnya lebih menggerakkan pada urusan Seksual Misalnya pada pasangan Anda semuanya Maka boleh-boleh Terima kasih